Lantaran tak punya tempat tinggal pemirsa seorang ibu rumah tangga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat bertahan hidup bersama putrinya di kolong rumah warga. Untuk makan sehari-hari, ibu malang tersebut harus bekerja sebagai buruh cuci karung dengan upah 5.000 rupiah sehari. Seperti inilah keseharian Siti Nur, warga Dusun Raya Kontra, Desa Raya, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejak suaminya meninggal 4 tahun silam, perempuan berusia 45 tahun ini harus banting tulang untuk menghidupi keluarga kecilnya. Sehari-hari keluarga kurang mampu ini bekerja sebagai buruh tukang cuci karung terigu. Mirisnya, upaya pekerjaan yang telah ia geluti selama satu tahun ini jauh dari kata layak, yakni hanya 5.000 rupiah per hari. Nilai yang sangat kecil, di tengah mahalnya harga barang. Tak hanya hidup pas-pasan, Siti Nur bersama putrinya juga harus menumpang di kolong rumah warga, lantaran tak punya tempat tinggal. Rumah sederhana miliknya yang sempat dibangunkan oleh pemerintah desa setempat dijual untuk keperluan makan sehari-hari. Meski mengaku mendapatkan jatah beras miskin atau raskin, namun itu tak cukup. Bahkan terkadang mereka hanya mengganjal perut dengan nasi putih yang dicampur garam tanpa lauk-pauk. Sehari-harinya ini apa ini, makan seperti apa ini, Bu? Ya, begini saja aku makan, sama garam, kecokan rasi. Kalau ada uang, beli telur ke satu biji, di goreng-goreng. Di sini kita bukak, bu, tidur. Sering makan begini, Bu, nasi garam ini? Kenapa tidak beli ikan? Kalau belum beli telur ke dalam karung, tidak ada pembeli ikan-ikan. Belum ada uang ya? Iya, tidak ada uang. Kalau ada uang lagi, beli satu ekor ikan. Kalau ini, Bu, upah membersihkan karung berapa ini? Ya, begitu saja. Berapa upahnya ini? Gajinya, anunya. Kalau seratus karung, 5 ribu. 5 ribu rupiah? Iya. Berarti per karungnya ini 50 rupiah, Bu? Iya, kalau seribu karung, 50 ribu. Biasa kuduai tanteku. Itu cukup tidak, Bu, untuk makan kebutuhan sehari-hari ini? Tidak cukup ya? Tidak cukup. Selain harus banting tulang bekerja untuk menghidupi keluarganya, Siti Nur juga harus berjuang merawat anak sematawayangnya, bernama Ramlah, 4 tahun, yang mengalami gangguan mental. Kini, keluarga kurang mampu ini hanya bisa pasrah dan berharap ada uluran tangan dari dermawan untuk meringankan beban hidup yang dialami bersama putrinya. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, Ainews, melaporkan.